Halo teman-teman Kelontong Ruru, nah kali ini kami mau memberikan update nih kalau dulu kan Kelontong Ruru udah bikin konten ya untuk bikin vertical scape untuk keluarga Sepalotus sebelumnya juga untuk Pingu sama keluarga Drossera Graumo itu kami juga membuat apa ini istilahnya ya mungkin mouse scape kali ya nah ini cuma gambaran update aja biar dikira kami gak ngadi-ngadi kalau yang lain kan teman-teman mungkin suka lihat ya sebuah terarium atau rium-rium lainnya seperti vivarium, paludarium lainnya tuh kalau menurut saya terkadang itu suka kurang make sense jenis-jenis tanaman yang diisikan ke dalamnya jadi bentuk terarium dan lain-lain yang bagus di awal saat dibikin itu menurut saya gak sepenuhnya apa ya reasonable gitu loh bilangnya jadi itu hanya bagus pada saat dibikin dan langsung jadi tapi setelah didiemin 6 bulan, setahun itu dalamnya total mashup, berantakan banget nah kita dalam membuat scape atau apa ya terarium itu kalau saya pribadi sebenarnya ini juga masalah selera ya itu saya lebih suka tanemannya juga yang rasional jadi sesuai, gak ada yang gede sendiri gak ada yang nanti menuh-menuhin scape-nya nah ini sedikit update aja bisa kita lihat untuk yang drosera grau mogol sama pingunya semua jalan ya dan gak ada yang saling menekan lihat semua mouse-nya hidup serasi pingunya juga ini karena masuk kemarau beberapa pinggu kayaknya memasuk dorman yang bentuknya nguncup-nguncup gini nah kemudian kita geser ke scape sepalotus pertama kami sepalotus big boy bisa dilihat ya pinggunya tumbuh bagus banget pakai medianya full spagnumos hidup gak ada media bebatuan sama sekali kemudian disini juga drosera pigminya tumbuh ya biji yang kami semai kelihatan kemudian ini yang sering saya bilang sepalotus apapun jenisnya kalau pencahayanya kuat dan suhunya dingin pada saat malam warnanya akan berubah big boy pun yang biasanya hijau berubah jadi ungu merah kemudian drosera grau mogolnya yang saya selipin juga masih hidup disini ini nyempil nah beberapa pinggu yang saya selipin disini saya tempel disini dan hasilnya bagus ya di javamos pun pinggu masih mau hidup ini juga yang kecil-kecil saya nyetek daunnya hidup juga tumbuh dan ini bagus sekali untuk pinggu karena kalau teman-teman lihat di habitat itu pinggu ikula yang keluarga Meksiko itu juga sering tumbuh di klip secara vertikal seperti ini dan kemudian ini yang terbaru saya bikin simple aja karena saya dapat pemberian dari sahabat saya Om Hadi sepalotus yang cukup paling dicari ya sepalotus eden black saya penasaran warna ungunya nanti akan kayak apa kalau didingin ini saya relatif main cukup simple aja karena saya mau piara pure sepalotus disini oke sekian teman-teman ini update nya ya dan ini juga sebagai tambahan moss dengan intensitas cahaya dan suhu yang tepat juga bisa berubah warna disini bisa kita lihat spagnum moss brown nya keluar ya warna coklatnya jadi suhu sama pencahayaan juga harus bagus sesuai oke sekian teman-teman thank you semoga update ini bisa membantu dan memberi semangat teman-teman untuk membuat scape atau mini habitat yang sesuai untuk koleksi tafor kita ya thank you selamat menikmati